KANTOR KEMENAK KAUFATIR MADIUN Selama 10 menit para perrukiah diberikan waktu untuk melihat hilal. Alhasil, cuaca ini menyulitkan para perrukiah saat melihat hilal lewat teropong-teropong. Ketua Tim Falakiyah Cabang KAUFATIMADIUN Zainal Abidin menjelaskan, dari kegiatan rukyatul hilal yang dilaksanakan, ketinggian hilal andekan tidak tertutup mendung yaitu 2,4 derajat. Sedangkan kriterianya yaitu 3 derajat di atas ufuk. Sistem yang dulu, kriteria yang dulu itu imkanurnya 2 derajat. Tapi ini ada akhir-akhir ini kriterianya 3 derajat, ketinggiannya harus 3 derajat, elongasinya 6,4 derajat. Nah ini yang pada saat ini elongasinya hanya 2 derajat 49 menit. Artinya itu jarak antara matahari dan bulan tidak terlalu jauh. Seharusnya ada 6,4 derajat. Ini hanya 2,49. Ini tidak sampai. Ini karena nanti untuk diinfokan ke pusat. Ini nanti untuk bahan sidang ekspert ke sana. Dari majuni juga ke sana. Jadi nanti kita tetap menunggu keputusan pemerintah. Untuk sudut antara bulan dan matahari di Madiun diketahui baru 2,49 derajat. Kriteria elongasi untuk penentuan awal bulan saat ini yaitu 6,4 derajat. Dari hasil rukyat yang dilakukan, tim Falakiyah melaporkan ke Kementerian Agama Pusat sebagai bahan dasar acuan penetapan awal puasa 1 Ramadan. Tofa Pradana, JTV Madiun